Piawirsa Herman, Kepala Desa Lidung, Kabupaten Sarolangun, dituntut 1 tahun 9 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Herman dituntut pidana dalam kasus korupsi dana desa. Dalam sidang kasus korupsi dana desa lindung di pengadilan Tipikor Jambi pada Jumat pagi 14 Januari 2022, jaksa penuntut umum menilai Herman bin Marzuki, mantan Kepala Desa Lidung, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan negara sebesar 183 juta rupiah. Herman didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Jaksa menuntut Herman dengan tuntutan 1 tahun 9 bulan penjara. Selain tuntutan penjara, jaksa juga meminta hakim menghukum Herman dengan denda 50 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 183 juta rupiah. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, Ardian Effendi, penasehat hukum dari Terdakwa Herman, akan mengajukan nota pembelaan pada sidang Kamis pekan depan.